Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya kalau pada video sebelumnya kita mengenal dan menggunakan notasi libnis ya pada sempatan kali ini kita akan coba aplikasikan notasi libnis ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang permasalahan turunan itu nanti dikenal dengan istilah aturan rantai atau bisa juga dikenal dengan dalil rantai jadi kita akan menggunakan notasi libnis ini untuk menyelesaikan masalah yang biasa dikenal dengan nama aturan rantai atau dalil rantai seperti apa sih oke kita lihat ya kalau kita ingat kembali ya dalam notasi libnis itu turunan itu adalah DYDX ya dalam aturan rantai ini nanti akan dikembangkan ya jadi DYDX itu ditulis menjadi DY kemudian DXnya kita tulis disini DX ya ini DYDX kemudian di atasnya ini kita tulis DU jadi inilah aturan rantai yang kita akan gunakan ya jadi DYDX itu sama dengan DYDU kali DUDX nanti kalau istilahnya DU nya dicoret akan tetap sama yaitu DYDX mari kita aplikasikan penggunaan dari aturan rantai ini ya oke kita buatkan sebuah contoh ya jadi kita buat contoh ini ada sebuah contoh ada fungsi Y sama dengan misalkan 3X oke 3X tambah 4 misalnya ya oke ini pangkatnya pangkat 6 misalnya oke jadi ada Y sama dengan 3X tambah 4 pangkat 6 kita diminta untuk menentukan turunannya atau DYDX nya oke DYDX nya betul nah bagaimana menentukan permasalahan yang seperti ini secara logika ya kalau mau kita selesaikan secara biasa ya jadi ini 3X tambah 4 pangkat 6 ini kita kalikan ya kita faktor kita kali sebanyak jadi 3X tambah 4 dikali 3X tambah 4 ditambah sebanyak 6 sebanyak 6 ya sebanyak 6 kali ini dikalikan nah jadi ini mungkin akan memerlukan energi atau waktu yang cukup lama ya jadi ini bisa diselesaikan tidak harus dengan cara biasa tapi kita bisa gunakan dengan dalil rantai atau aturan rantai seperti yang sudah dijelaskan seperti ini ya DYDX sama dengan DYDU kali DU DX oke bagaimana cara menyelesaikannya oke silahkan disimak penjelasan berikut ini ya oke ini ada Y sama dengan 3X ditambah 4 pangkat 6 jadi ini kita buat permisalan ya jadi karena disini ada U ya kita misalkan ini dengan U jadi mana ini misalkan 3X tambah 4 ini kita misalkan U jadi kita misalkan U itu adalah 3X tambah 4 nah U sama dengan 3X tambah 4 ini kita turunkan ya kita turunkan ya yaitu DU diturunkan terhadap apa? terhadap X berarti DU DX oke langsung kita turunkan ya turunan dari 3X ya tentunya adalah di 3 oke tentunya masih ingat ya ini pangkatnya 1 1 kali 3 3 kemudian 1 dikurangi 1 itu adalah 0 jadi X pangkat 0 dari 1 jadi 3 oke turunan konstanta adalah 0 oke kita sudah ketahui DU DX nya adalah 3 nah kita kan di aturan rantai ini disini ada DU DX karena U itu adalah 3X tambah 4 maka secara otomatis yang tadinya Y itu adalah sama dengan 3X tambah 4 pangkat 6 maka 3X tambah 4 ini kita ganti dengan U maka otomatis Y nya akan berupa menjadi Y sama dengan U pangkat 6 nah ini kita turunkan juga ya diturunkan terhadap variable U oke berarti DY DU oke pangkatnya 6 oke 6 kali U pangkatnya dikurangi 1 yaitu 6 dikurangi 1 sama dengan D 5 maka DY DU itu sama dengan 6 U pangkat 5 nah kita sudah dapat ya DU DX dan DY DU sedangkan di dalel rantai atau aturan rantai itu ada DY DU dan ada DU DX DY DU sudah ada DU DX sudah ada tinggal kita masukkan atau substitusikan ke dalam lambang-lambang yang sudah ada tadi oke baik kita gunakan dalel rantainya ya DY DX sembari mengingat ya kita tulis aja dulu DY per oke cara mengingatnya begini ya DY DX nah di atasnya kita tulis DU bagaimana kalau kita tidak memisalkan dengan U ya boleh misalkan V ya disini kita ganti DV disini kita ganti DV misalkan kita misalkan dengan yang lain ya sama kita tulis dengan permisalan yang lain oke sebelah sini saya menulisnya supaya bisa tercover dengan layar ya oke DY DU adalah 6 U pangkat 5 kita tulis 6 U pangkat 5 oke kemudian DU DX kita adalah 3 berarti kita kali di 3 berapa 6 kali 3 18 U nya kita kembalikan lagi berapa U nya atau boleh lah belum kita kembalikan tetap disini U pangkat 5 oke baru terakhir ya mungkin bisa kita ganti dengan semula U nya adalah 3X pangkat pangkat 4 oke maksudnya 3X tambah 4 ya oke pangkatnya adalah pangkat 5 oke maka inilah hasil dari turunan tadi ya Y sama dengan 3X tambah 4 pangkat 6 maka turunannya atau DX itu adalah 18 kali 3X tambah 4 pangkat 5 dengan menggunakan dalil dalil lantai bagaimana sudah bisa memahami oke harapan Bapak kalian bisa memahami ya diulang ulang lagi baik kita coba berikan contoh lain ya oke kita berikan contoh lain oke misalkan Y itu adalah sama dengan misal ya oke 3X pangkat 2 ya sekarang ada pangkat C ya ditambah oke 5 oke sederhana dulu juga ya oke sekarang pangkatnya misalnya pangkat 7 oke berapa sih turunannya atau bagaimana kita menentukan turunannya dengan menggunakan dalil rantai jadi pertanyaannya DYDX nya apa oke oke ini kita selesaikan dengan dalil rantai atau dengan aturan rantai kita misalkan saja jawab ya kita misalkan U U nya apa oke kita misalkan U nya adalah 3X pangkat 2 ditambah 5 kita turunkan turunkan terhadap X berarti DU DX oke kita turunkan seperti biasa 2 kali 3 6 X pangkat 2 dikurang 1 yaitu pangkat 1 turunan 5 itu nilainya 0 jadi 6X DU DX oke karena U sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 5 maka Y secara otomatis akan menjadi Y sama dengan U pangkat 7 ini kita turunkan juga terhadap variable U jadi DY ya oke kita turunkan DY DU kenapa variable U yang kita turunkan oke pangkatnya 7 turun U 7 dikurangi 1 6 oke kita sudah dapat DU DX dan DY DU oke dalir rantai bagaimana masih ingat ya dalir rantai oke dalir rantai kita tulis DY DX sama dengan oke sama dengan caranya begini DY per sebelah sini tidak sama ya per DX nah per misalnya adalah U disini DU disini juga DU oke saya turunkan ya oke DY DU sudah ketemu yaitu 7 U pangkat 6 kali DU DX adalah 6X oke kita kali 7 7 kali 6 42 X dikali U U nya pangkat 6 oke 42X U nya kita ganti kembali tadi U nya apa 3X pangkat 2 ditambah 5 oke jadi U nya kita ganti 3X pangkat 2 tambah berapa tadi ya oke tambah 5 pangkatnya berapa pangkat 6 inilah hasilnya jadi turunan dari Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 7 dengan proses dari lantai itu diperoleh 42X kali 3X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 6 oke demikian ya silahkan diulangi lagi video ini ya sampai kalian betul-betul memahami tentang dalil rantai atau aturan rantai dan menggunakan notasi lipnis ini selamat belajar belajarlah terus tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih